assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik halo guys selalu teman-teman jumpa lagi bersama saya di channel gilang perdana Oke apa kabarnya buat teman-teman semua yang kerasnya saya doakan buat teman-teman semua semoga rezekinya lancar dan saya doakan tetap sehat selalu ya amin Oke jadi saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya ya semoga semangat sampai waktu yang berbuka Oke dimana pembahasan kali ini saya akan membahas kenapa ya pendapatan dari YouTube kita itu naik turun ya jadi nah nah disini bisa kita lihat jadi pendapatan itu turun karena apa ya jadi nah juga pendapatan naik turun itu disebabkan karena nonton sampai akhirnya jadi salah satu kenapa pendapatan kita naik turun itu tidak menonton sampai akhir dan dan itu hanya klik-klik sebentar saja YouTube itulah yang bisa menyebabkan pendapatan kita berkurang ya jadi untuk estimasi pendapatan buat teman-teman semua yang mungkin berkurang ya teman-teman jangan khawatir ya teman-teman bisa cek ya di yt studio di analitik ya jadi disini ini estimasi pendapatan Anda jadi caranya buat mengecek estimasi pendapatan yang naik turun ya jadi memang untuk para youtuber pemula itu mungkin nah tetapi teman-teman jangan bingung teman-teman bisa pilih di estimasi pendapatan ya disini yang mana disini terhitung dari 28 terakhir ya teman-teman jadi buat teman-teman semua ketika ingin melihat total dari hasil pendapatan kita selama ini tonton bisa kita klik saja di 28 terakhir disini jadi disini kita pilih di selama ini ya Oke dan estimasinya berubah ya jadi ini total dari keseluruhan pendapatan kita ya jadi teman-teman ketika mendapatkan estimasi berkurang teman-teman bisa pilih di estimasi pendapatan di yt studio jadi diubah dari yang 28 terakhir selama ini ya otomatis disitu akan terlihat berapa jumlah pendapatan kita selama nge-youtube ya teman-teman jadi sebenarnya untuk ketika teman-teman cek memang tidak ada untuk selama ini tetap saja berkurang otomatis berarti itu adalah karena penontonnya itu tidak menonton sampai akhir ya teman-teman jadi hanya klik-klik sebentar saja dan otomatis itu pernah dikembalikan ke pengiklan ya tentunya seperti itu jadi buat teman-teman semua yang mungkin merasakan bahwa pendapatannya itu naik turun tentu bisa cek saja di estimasi pendapatan teman-teman bisa diubah ke selama ini ya jadi disini akan diberikan total dari pendapatan kita selama membuat YouTube ya teman-teman jadi sangat mudah buat pendapatan yang naik turun teman-teman bisa cek di estimasi pendapatan setelah itu teman-teman bisa ubah di menu selama ini ya oke cukup mudah buat cek pendapatan yang naik turun ya teman-teman jangan cemas yang pastinya ya oke cukup mudah buat melihat estimasi pendapatan yang mungkin naik turun ya semoga bermanfaat kurang dan lebih bisa mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh